Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar Tapi sebelum itu Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng Untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar semua disana Semoga sehat selalu ya Oke sekarang bertemu lagi dengan Bu Yayu Tetap pada materi ekonomi Yaitu akuntansi ya di kelas 3 ini Nah minggu lalu kita telah membahas tentang Soal ya Soal tentang persamaan dasar akuntansi Nah saat ini kita akan membahas tentang soal tersebut Jadi nanti anak-anak silakan siapkan Jawabannya yang kemarin ya Dibuka bukunya jawabannya kemarin Dan kemudian dicocokkan dengan penjelasannya Bu Yayu pada pertemuan kali ini ya Oke silakan disiapkan dulu Nanti kalian simak videonya Jadi dengarkan penjelasannya Disitu sudah ada penjelasannya Nanti jika salah silakan diperbaiki ya Lalu kalau misalnya nanti ada pertanyaan Silakan nanti bisa jawab pria atau lewat Google Classroom Atau langsung di bawah kolom komentarnya ya Oke silakan videonya Kemudian dicocokkan dengan jawabannya Nanti yang salah silakan diganti Oke yang pertama transaksi yang terjadi pada periode 31 Januari 2011 Tanggal 2 Januari Aulia menyerahkan modal keperusahaan sebesar 15 juta Nah Oh iya sebelumnya Bu Yayu jelaskan dulu Bahwa kolom-kolom yang dibutuhkan dalam persamaan dasar akuntansi itu Ada kolom aktifa dan kolom pasifa Kolom aktifa yang dibutuhkan itu Antara lain ada kas Pihutang usaha Perlengkapan dan peralatan Sedangkan kolom pasifanya ada utang usaha Dan modal Jadi kolom-kolom akun ini Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam soal Jadi kalau tidak perlu Berarti tidak perlu dibuatkan kolomnya Yang dibutuhkan saja Kebetulan di soal ini Yang dibutuhkan ada 6 akun 1, 2, 3, 4 Dan 5, 6 Oke yang pertama Aulia menyerahkan modal keperusahaan sebesar 15 juta Jika Perusahaan menerima uang dari Aulia Berarti akun uang itu sama dengan Namanya adalah Kas Nah Kas ya Jadi Kas kita kalau menerima uang Berarti kasnya bertambah Jadi kita tandai Kas Plus Nah gini ya Nah dalam satu transaksi Minimal itu harus ada 2 akun Nah akun yang kedua apa Karena menyerahkan modal Berarti akun yang kedua adalah Modal Kita tulis lagi disini Modal Modalnya bertambah atau berkurang Karena di story Berarti modalnya Plus Nah Terus bagaimana cara memasukkan ke dalam Kolom persamaan dasar akuntansinya Jadi kita tulis disini tanggalnya Tadi adalah tanggal 2 Nah gini ya Yang terjadi apa tadi Pengaruhnya adalah Kas dan modal Berarti yang diisi disini adalah Kolom Kas Kolom kasnya bertambah berapa 15 juta Ditulis disini Kas plus 15 juta Nah begini ya Lalu yang satu tadi adalah Kolom Modal Kita cari kolom modal yang mana Nah kolom modalnya disini Disini juga harus ditulis dengan Angka 15 juta Jadi Setiap transaksi itu Minimal ada 2 kolom yang harus diisi Nah aktif Kasnya Plus Pasif Modalnya Plus Nah gitu Jadi antara kolom aktif Dan kolom pasif Harus Sama Gitu ya Terus Karena transaksi ini Pengaruhnya terhadap modal Berarti Keterangannya harus ditulis Keterangannya apa? Karena ini setoran modal Berarti Keterangannya adalah Modal Nah Sampai disini Paham ya Oke selanjutnya Sekarang tanggal 5 Januari Dibayar sewa Untuk periode 3 bulan Nah Kalau perusahaan Membayar sesuatu Itu disebut Beban Nah Karena ini Bebannya Bayar Yang dibayar adalah Sewa Berarti Namanya adalah Beban Sewa Kita tulis Disebelahnya transaksi Nah Beban Sewa Nah cara analisis Begini dulu Tulis disebelahnya transaksi Membayar Berarti Beban sewanya Bertambah Plus Lalu yang satu Apaan Gitu ya Nah kita tadi Membayar sewa Dengan uang Nah Uang itu Nama lainnya Adalah Kas Berarti Kalau kita Membayar sewa Kas kita Akan berkurang Nah Ditulis disini Kas Main Nah Terus bagaimana Cara memasukkan Kedalam bersamaan Sampai dasar Akuntansinya Nah Kita cari Kolom beban sewa Disini Kolom beban sewa Ada atau tidak Nah Di beban sewa Itu kolomnya Tidak ada Kenapa Kok tidak ada Karena dalam Persamaan dasar Akuntansi Beban sewa itu Mempengaruhi Modal Jadi Ditulis Di kolom Modal Nah Ditulis disini ya Tanggal Lima Kita tulis tanggal Lima Nah Di kolom Modal Disini ya Nah Disini nilainya Berapa Satu juta Tujuran Nah Gini ya Jadi Kita tarik Garis Sudah Lalu kita Total juga Saldonya Berarti disini 15 juta Dikurangi Satu juta Tujuh ratus Lima puluh Sisanya adalah Tiga belas Juta Dua ratus Lima puluh Ribu Nah Lalu kita lanjutkan Tanggal Enam Dibeli Peralatan Kantor Secara Kredit Nah Kita membeli Peralatan Tetapi dengan kredit Berarti tidak memakai uang Tunai Jadi uang kita tidak berkurang ya Kalau kita membeli peralatan Berarti kita akan mendapatkan yang namanya Peralatan Kita tulis disini Peralatannya Bertambah atau berkurang Kalau beli peralatan Berarti peralatan kita bertambah Lalu satunya apa Karena peralatan Secara kredit Berarti kita timbul Yang namanya Utang Usaha Jadi Utang Usahanya Bertambah atau berkurang Karena membeli secara kredit Berarti kita punya utang Utangnya bertambah Lalu bagaimana cara memasukkan ke dalam PDA Kita tulis disini tanggalnya dulu Tanggal 6 Nah Sekarang apa dulu kolomnya yang harus diisi Yang harus diisi adalah Peralatan bertambah Kita cari kolom peralatan Nah ini kolom peralatan Bertambah berapa 1.500.000 rupiah Lalu yang satu kolom apa Utang Usaha Mana kolom utang usaha Berarti disini Diisi 1.500.000 rupiah Nah begini Sampai sini paham ya Anak-anak ya Nah kita Setiap terjadi transaksi Langsung diberi Garis lagi Kita saldokan Nah Sret Nah ini ya Nah Kenapa bu disini Kok tidak diberi keterangan Karena pada transaksi tanggal 6 Tidak ada hubungannya Dengan modal Jadi tidak perlu diberi keterangan Oh iya Yang tanggal 5 tadi Lupa ya Karena ada hubungannya dengan modal Berarti kita tulis keterangannya disini Keterangannya apa bu? Karena tanggal 5 tadi Membayar beban sewa Berarti keterangannya disini adalah Beban Sewa Nah Gini ya Oke Lalu kita saldo lagi Nah ini utuh 13.250.000 rupiah Ya utuh ya Kosong Masih kosong Terus ini 1.500.000 Terus ini juga 1.500.000 Terus ini juga 13.250.000 Sampai sini paham ya Oke selanjutnya adalah Tanggal 8 Dibeli komputer Seharga 2 juta Dibayar Tuna 750.000 Harga komputernya 2 juta Tetapi Kita baru punya uang 750.000 Berarti disini ada 3 akun yang harus diisi Komputer Nama lainnya adalah Akunnya adalah Peralatan Berarti kita tulis disini Peralatan Nah Peralatannya bertambah atau berkurang Kalau membeli Berarti peralatannya Bertambah Kemudian Apa lagi Dibayar tunai Berarti kalau membayar secara tunai Pakai uang Uang kita berkurang Uang itu Nama lainnya adalah Kas Kasnya berkurang Lalu Satunya apa Satunya adalah Kita punya Utang Karena beli Belum lunas Berarti Utang Usaha Bertambah Jadi kalau ada transaksi pada Seperti model Tanggal 8 ini Berarti harus Ada 3 akun Ya Kemudian bagaimana cara Mencatatnya disini Kita tulis tanggal 8 Terus Ada peralatan ya disini Berarti kita cari peralatan Nah Disini peralatan Peralatannya ditulis berapa Karena komputernya ini Harganya adalah 2 juta Berarti peralatannya ditulis 2 juta Nah Gini ya Kemudian Yang kedua adalah Kas Kasnya berkurang Karena kasnya Membayarnya Tunainya 750 Berarti Kasnya berkurang 750 Disini Dalam kurung ya Kalau Berkurang harus dikurung 750 ribu Jadi seperti ini Kemudian yang satu adalah Utang usaha Utang usahanya bertambah Nah Mana utang usaha disini Ini ditulis berapa Angkanya Nah Gini Harga peralatannya 2 juta Sudah dibayar 750 ribu Berarti kita punya Utang berapa 2 juta Dikurangi 750 Ribu Berarti Sisanya adalah 1 juta 250 Ribu Nah Jadi begini Kita kalau Mengerjakan akuntansi Harus memakai Logika Gitu ya Kemudian kita Saldokan lagi Kita kurangi Disini Nah Begini ya 12 juta 500 Kasnya Kemudian Peralatannya Jadi bertambah 3 juta 500 Kemudian Ada Utang usahanya Bertambah Jadi 2 juta 750 Ribu Kemudian Modalnya 13 juta 250 Ribu Gini ya Oke Lanjut tanggal 10 Diberli perlengkapan Secara Tunai Kita beli Perlengkapan Berarti Perlengkapannya Bertambah Nah Perlengkapan Plus Secara Tunai Berarti kita pakai Uang Uang Akunnya Adalah Kas Kalau kita Membeli Berarti Kas kita Berkurang Nah Begini ya Kemudian bagaimana Cara memasukkannya Nah ini Kita cari Kolom Perlengkapan Kita tulis Tanggalnya Tanggal 10 Nah Begini Kolom Perlengkapannya Mana Disini ya Nilainya Adalah 1 Juta 115 Ribu Kemudian Bertambah Jadi tanpa Kurung Kasnya Berkurang Kas Berkurang 1 Juta 115 Ribu Nah Sudah Gini Paham ya Kemudian Kita saldo Lagi Kita kurangi Nah 10 Dikurangi 55 9 Dikurangi 18 4 Dikurangi 13 2 Dikurangi 11 Nah Ini Saldonya Adalah Kasnya 11 Juta 385 5 Rupiah Kemudian Yang ini Perlengkapannya 1 Juta 115 Rupiah Kemudian Peralatannya Tetap 3 Juta 500 Rupiah Kemudian Utangnya 2 Juta 750 Rupiah Modalnya 13 250 Rupiah Sudah Lalu Selanjutnya Adalah Tanggal 12 Disini Diterima Kas Untuk Pekerjaan Yang dilakukan Nah Berarti Ini Dia menerima Uang Tunai Atas Pekerjaan Yang dilakukan Berarti Kalau menerima Uang Kasnya Bertambah Kalau Pekerjaan Yang dilakukan Namanya Adalah Pendapatan Jasa Pendapatan Jasa Bertambah Nah Gini Nah Oke Disini Kita cari Dulu Kolom Kas Berarti Kasnya Bertambah Tadi Berapa Tanggal 12 Kasnya Bertambah 17 Juta 500 Ribu Kita tulis Disini 17 Juta 500 Ribu Kemudian Yang satu Adalah Pendapatan Jasa Disini Kita cari Kolom Pendapatan Jasa Tidak Ada Kenapa Kalau tidak Ada Karena Pendapatan Jasa Itu Menambah Modal Berarti Modalnya Bertambah Nah Gini Ya Jadi Menambah Modal Yang ditambah Adalah Modalnya Kita tulis Disini Modal 17 Juta 500 Ribu Nah Karena Oke Selanjutnya Tanggal 15 Dibayar Dibayar Premi Asuransi Kecelakaan Senilai 1 Juta 100 Berarti Membayar Beban Asuransi Berarti Beban Asuransinya Bertambah Kita Bayarnya Pakai Uang Berarti Kasnya Berkurang Nah Disini Kan Tidak Ada Kolom Beban Asuransi Nah Kenapa Karena Beban Asuransi Itu Mengurangi Modal Jadi Dimasukkan Di Kolom Modal Nah Ini Mengurangi Modal Ditulis Disini Mengurangi Modal Senilai 1 Juta 100 Ribu Kemudian Yang Satunya Adalah Kas Nah Ini Kas Berkurang Senilai 1 Juta 100 Ribu Berarti Ditulis Disini Berkurang 1 Juta 100 Ribu Nah Gini Kemudian Disini Diberi Keterangan Beban Asuransi Nah Dikurangi Ya Nah Ini Berkurang Jadi 29 650 Kasnya Juga Dikurangi 27 785 Nah Kita Lanjutkan Lagi Tanggal 23 Dilakukan Pekerjaan Yang Telah Diselesaikan Tetapi Uangnya Belum Diterima Nah Kita Sudah Menyelesaikan Pekerjaan Tetapi Belum Kita Terima Uangnya Nah Karena Belum Kita Terima Itu Berarti Kita Punya Piutang Usaha Artinya Kita Berhak Menagih Kepada Orang Yang Sudah Pekerjaannya Yang Kita Selesaikan Tadi Berarti Diutang Usahanya Bertambah Lalu Satunya Apa Karena Menyelesaikan Pekerjaan Namanya Adalah Pendapatan Jasa Pendapatan Jasanya Bertambah Tadi kan Di kolom PDA Tidak ada Pendapatan Jasa Nah Pendapatan Jasa Itu Menambah Modal Nah Pendapatan Jasa Menambah Modal Berarti Yang harus Diisi Adalah Kolom Piyutang Usaha Jadi Di sini Kolom Piyutang Usaha Kita Tulis Tanggalnya 23 Nah Di sini Nilainya Adalah 3.950.000 Rupiah Dan Satunya Adalah Kolom Modal Berarti Modalnya Juga Bertambah Senilai 3.950.000 Rupiah Nah Keterangannya Adalah Pendapatan Jasa Dan Kita Total Lagi Jadi Total Ini Nah Kita Tulis Semua Saldonya Nah Udah Selesai Jadi Gini Oke Lanjutnya Adalah Tanggal 24 Diterima Faktur Untuk Pembelian Komputer Yang Akan Dibayar Untuk Bulan Februari 1 Juta Berarti Kita Membeli Komputer Secara Kredit Lagi Seperti Hanya Pada Tanggal 8 Tadi Nah Berarti Apa Tadi Peralatan Plus Sama Karena Kita Punya Utang Berarti Utang Usahanya Bertambah Jadi Kolom Yang harus Diisi Adalah Kolom Peralatan Dan Kolom Utang Usaha Nah Kita Tulis Disini Peralatan Inian Berarti Nilainya Adalah 1 Juta Ditulis 1 Juta Lalu Yang Satunya Adalah Utang Usahanya Disini Utang Usaha 1 Juta Juga Oke Tidak Perlu Diberi Keterangan Karena Tidak Ada Hubungannya Dengan Modal Lalu Kita Total Lagi Total nya 3 3600 Kemudian Ini Dijumlah 3 750 Ini 4 Juta 500 Ini Tetap 115 Ini Tetap 3 Juta 950 Ribu Kasnya Juga Tetap 27 785 Ribu Nah gitu Ya Oke Tanggalnya Tadi Adalah Tanggal 24 Nah Kita Lanjutkan Lagi Tanggal 29 Dibayar Beban Asuransi Sama Ya Tadi Beban Asuransi Bertambah Sama Kas Berkurang Beban Itu Mempengaruhi Modal Modalnya Berkurang Jadi Yang Disi Modal Dan Kas Nilai 750 Ribu Nah Kita Tulis Disini Modal Mana Modal Nah Ini Modal Modalnya Berkurang 750 Ribu Kita Kurung Kemudian Yang Satu Adalah Kasnya Berkurang 750 Ribu Nah Disini Kasnya Berkurang 750 Ribu Di Dalam Kurung Nah Tanggal Ini Adalah Tanggal 29 Kemudian Kita Saldo Lagi Nah Dikurangi 5 3 0 2 7 Tetap 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 Ini Juga Tetap Ini Dikurangi Ya Nah 0 10 Dikurangi 55 15 Dikurangi 78 Ini Masih 32 Oh Ya Lupa Yang Ini Tadi Belum Dikasih Keterangan Ya Keterangannya Adalah Beban Asuransi Lalu Lalu Kita Lanjutkan Tanggal 30 Membayar Gaji Karyawan Namanya Juga Sama Beban Gaji Bertambah Bayarnya Pakai Kas Berarti Kasnya Berkurang Beban Gaji Tidak Ada Di dalam Kolom Berarti Mempengaruhi Modal Berarti Ini Mempengaruhi Modal Karena Beban Modalnya Berkurang Jadi Yang Berkurang Adalah Modal Dan Kas Senilai 2.120.000 Rupiah Nah Kita Tulis Disini Ya Nah Disini Tanggal Oh Maaf Kelewat Maaf Tanggal 30 Yang Pertama Dulu Yang Ini Dulu Nah Dibayar Kas Untuk Pembayaran Utang Pelanggan Senilai 2.230.000 Nah Kita Bayar Berarti Kas Kita Berkurang Lalu Yang Dibayar Apa Yang Dibayar Adalah Utang Berarti Utang Kita Berkurang Kita Membayar Utang Berarti Utang Berkurang Jangan Sampai Utang Bertambah Nah Gini Yang Berkurang Adalah Kas Dan Utang Usaha Senilai 2.230.000 Nah Disini Utang Dikurangi 2.230.000 Sama Satunya Tadi Adalah Kas Nah Disini Tanggal 30 Berkurang 2.230.000 3.330.000 Nah Gini Kita Kurangi Dulu Nah Gini Yang Ini Tetap Ini Juga Tetap Ini Juga Tetap 120.000 Nah Kita Tulis Disini Modalnya Berkurang 2.120.000 Keterangannya Adalah Beban Gaji Nah Keterangannya Beban Gaji Ya Oke Lalu Yang Satu Adalah Kasnya Berkurang Nah Nah Dini Kas Ini Kasnya Ya 2.120.000 Kalau Kurang Berarti Dikurung Nah 6.30 Sudah Kemudian Kita Kurangi Nah 10 7 Dikurangi 1 6 4 Dikurangi 2 2 Jadi 2 2 Nah Ini Tetap Ini Tetap Juga Ini Tetap 30 730.000 Nah Begini Oke Selanjutnya Yang Tanggal 30 Yang Ketiga Dibayar Kepada Kreditur Sebagian Utang Atas Peralatan Yang Dibeli Tanggal 6 Nah Ini Tadi Belinya 1.500.000 Membayar 750.000 Berarti Baru Diansur 750.000 Karena Kita Bayar Berarti Kas Kita Berkurang Lalu Kita Bayar Apa Tadi Bayar Utang Berarti Utang Kita Berkurang Nah Ini Ya Kita Tulis Di sebelah Di sini Berarti Pengaruhnya Adalah Kas Berkurang Utang Berkurang Semilai 750.000 Kita Tulis Di sini Kas Berkurang Tanggal 30 Senilai 750.000 Satunya Adalah Utang Tadi Ya Nah Utang Berkurang Senilai 750.000 Nah Gini Dan Kita Saldokan Tetap Kemudian Ini Dikurangi 770.000 Ini Tetap Ini Tetap Ini 500.000 Ya Kemudian Ini Tetap Juga Tetap Kemudian Kemudian Dikurangi Nah Ini Ya Oke Nah Yang Terakhir Tanggal 30 Yang Terakhir Ini Ditarik Kas Untuk Keperluan Pribadi Nah Kalau Ditarik Kas Berarti Otomatis Kasnya Berkurang Terus Satunya Apa Satunya Adalah Keperluan Pribadi Itu Nama Lainnya Adalah Prive Privenya Bertama Nah Kita Lihat Disini Disini Kan Prive Gak Ada Bukan Gitu Jadi Prive Itu Tidak Ada Karena Prive Itu Mengurangi Modal Jadi Pengaruhnya Disini Prive Itu Mengurangi Modal Jadi Yang Ditulis Adalah Kas Main Dan Modalnya Main Kita Cari Disini Oke Tadi Kasnya Berkurang Sama Modalnya Berkurang Berarti Disini Kasnya Berkurang 570.000 Dan Modalnya Berkurang 570.000 Keterangannya Adalah Prive Nah Kalau Sudah Seperti Itu Kemudian Kita Saldo Dikurangi Jadinya Ini Yang Yang Ini Tetap Ini Tetap Juga Ini Tetap Ini Tetap Kemudian Ini Dikurangi 013 Dikurangi 7 Dapat 6 Kemudian 6 Dikurangi 5 Dapat 1 Disini 30 Gini Oke Nah Kalau Sudah Seperti Ini Sudah Selesai Semuanya Transaksi Masuk Kedalam Bersamaan Dasar Akuntansi Nah Kemudian Kita Tadi PDA Itu Antara Aktiva Dan Pasiva Jadi Antara Aktiva Dan Pasiva Itu Harus Sama Jadi Yang Ada Di kolom Aktiva Itu Kan Akun Kasp Utang Usaha Perlengkapan Peralatan Ini Dijumlah Kemudian Akun Pasiva Utang Usaha Dan Modal Juga Dijumlah Saldo Akhirnya Nah Berarti Ini Totalnya Dijumlah 21 365 Ditambah 3 950 Ditambah 1 115 Ditambah 4 500 Totalnya Adalah 30 Juta Jadi Totalnya Semuanya Adalah 30 Juta 930 Rupiah Ini Untuk Aktiva Kemudian Untuk Pasifanya Dijumlah Juga Antara Utang Dan Modal Nah Ini Dijumlah 770 Ditambah 30 160 Totalnya Juga 30 Juta 930 Ribu Jadi Antara Ativa Dan Pasiva Totalnya Adalah Sama 30 Juta 930 Ribu Harus Sama Nah Lalu Saya Tekankan Ini Bu Yayuk Tekankan Lagi Bahwa Yang Ada Di Kolom Keterangan Itu Yang Ada Hubungannya Dengan Modal Jadi Kalau Modal Menambah Modal Kalau Beban Mengurangi Modal Kalau Pendapatan Menambah Modal Kalau Beban Asuransi Mengurangi Modal Pendapatan Lagi Menambah Modal Beban Asuransi Lagi Mengurangi Modal Beban Gaci Mengurangi Kemudian Prival Juga Mengurangi Modal Jadi Gitu Gitu Kemudian Ada Kolom Kolom Ini Akun Akun Yang Ada Di Persamaan Dasar Akuntansi Itu Disesuaikan Dengan Transaksi Yang Ada Di Sini Lalu Bagaimana Caranya Bu Biar Kita Tau Akun Akun Nah Caranya Adalah Sebelum Kalian Memasukkan Kedalam PDA Kamu Analisis Dulu Transaksinya Seperti Ini Jadi Ditulis Di Sebelah Gini Ya Nah Ditulis Di Sebelah Seperti Yang Bu Yuyuk Lakukan Tadi Nah Semuanya Selesai Kalau Sudah Selesai Baru Kalian Pilih Akun Apa Saja Yang Ada Disini Misalnya Disini Ada Kas Berarti Akun Kas Perlu Dibuatkan Nah Gini Ya Lalu Disini Ada Kas Lagi Lalu Disini Ada Kas Lagi Apakah Kolom Dibuat Tiga Atau Empat Untuk Kolom Kas Tidak Perlu Kolom Kas Cukup Satu Kalau Misalnya Ada Yang Sama Cukup Ditulis Satu Saja Gitu Ya Kemudian Utang Usaha Dibutuhkan Juga Peralatan Dibutuhkan Juga Disini Ada Peralatan Lagi Apakah Dibuatkan Lagi Tidak Perlu Jadi Buatnya Hanya Satu Kolom Peralatan Untuk Semua Jadi Gitu Ya Kalau Sudah Selesai Dianalisis Baru Kita Masukkan Di Dalam Persamaan Oke Cukup Sekian Pertemuan Kali Ini Semoga Kalian Paham Dan Bermanfaat Bagi Kalian Cukup Sekian Kalau Misalnya Nanti Ada Pertanyaan Bisa Langsung Jabri Dibu Yayu Atau Ditulis Di kolom Komentar Di bawah Oke Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Nah Itu tadi Anak-anak Penjelasan Tentang Pembahasan Tentang Soal Pada Minggu Lalu Yaitu Persamaan Dasar Akuntansi Jadi Kesimpulannya Adalah Kalau Kita Mau Membuat Persamaan Dasar Akuntansi Kalian Harus Membuat Analisis Terlebih Dahulu Seperti Contoh Tadi Misalnya Kas Plus Modal Plus Peralatan Plus Utang Usaha Plus Di sebelahnya Transaksi Ditulis Terlebih Dahulu Nah Jadi Nanti Kalian akan Tahu Akun Apa saja Yang dibutuhkan Dalam Persamaan Dasar Akuntansi Jadi di kolom PDA itu Tidak perlu Semua Akun Ditulis Misalnya Ada 50 akun Kalian Tulis Semua Tidak usah Jadi Jadi yang dibutuhkan Saja Sesuai Dengan Soal Atau Transaksinya Nah Setelah Nanti Dianalisis Nah Ketemu Kas Plus Model Plus Akunnya Apa Saja Baru Dibuatkan Persamaan Dasar Akuntansi Dan Dimasukkan Atau Dicatat Kedalamnya Analisisnya Tadi Ya Gitu Ya Kalau Misalnya Nanti Kurang Paham Bisa Ditanyakan Di Group Atau Di Kolom Komentar Juga Boleh Langsung Jepri Terus Untuk Tugasnya Atau PR Nanti Sudah Ada Di Classroom Silahkan Soal Yang Kemarin Itu Dibuat Jurnal Umumnya Jadi Menyusun Jurnal Umum Dari Soal Yang Sudah Diberikan Atau Transaksi Pada Minggu Lalu Cukup Sekian Pertemuan Kali Ini Semoga Tetap Sehat Di Sana Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu selamat menikmati selamat menikmati